Nikah yang pertama pun bisa gak sunnah? Ada orang jumlu nikah yang pertama pun bisa gak sunnah? Difikir, dijelaskan itu. Nikah itu ta'tarihil ahkamul khamsah. Ada lima hukumnya nikah itu. Bisa wajib hukumnya nikah, wajib fardu'ain bagi orang itu. Sudah gak bisa ditahan, dia bisa zina. Orang tua yang larang, haram. Yang kedua, bisa nikah itu hukumnya haram. Nah niatnya, niat bales dendam. Ini bapak-bapakku, dulu ada masalah misalnya. Dendam lama, tak nikah, tak seksor. Ini haram hukumnya. Atau misalnya tahu, gak bisa menafkahi istrinya. Tetap dia nikah, tahu dia gak mau menafkahi istrinya. Haram, gak boleh. Bisa jadi nikah itu hukumnya makruh. Bisa jadi nikah itu hukumnya mubah. Ini ada perbedaan pendapat. Apakah bisa nikah hukumnya mubah? Ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian nikah yang kelima, bisa jadi hukumnya sunnah. Kapan? Bagi orang yang mampu dan sudah pengen nikah. Mampu dia menafkahi istrinya, memberikan nafkah wuhir badin kepada istrinya. Maka sunnah hukumnya ketika dia mampu. Dan tahu ilmunya nikah. Karena para ulama membahas al-igdam ala syai'in. Mau melakukan sesuatu. Biwairi ilmin. Tanpa dia tahu ilmunya. Haram. Hukumnya haram. Sama orang mau menikah. Gak tahu hukumnya nikah. Dia tetap nikah. Gak tahu dia di dalam nikah itu ada hukum-hukum apa. Maka dia malah jadi dosa nikahnya. Karena gak tahu dia gak akan menjalankan hak istrinya. Gak akan menjalankan hak suaminya. Atau nanti kalau punya anak yang menjalankan hak kepada anaknya. Dan lain sebagainya.